Meskipun pandemi COVID-19 berdampak pada semua sendi kehidupan, serta melemahkan daya beli masyarakat, namun di Banjar Negara Jawa Tengah, sekumpulan komunitas penyandang disabilitas tetap mandiri dan produktif menghasilkan pundi-pundi rupiah dari sebuah keset. Di tengah pandemi, kaum disabilitas yang tergabung paguyuban di fabel mandiri Banjar Negara Jawa Tengah tetap berusaha bangkit dan berdaya ekonomi. Meskipun wabah berdampak pada semua sektor ekonomi, salah satu penyandang tunadaksa Rosini, warga desa rakit kecamatan Rakit Banjar Negara, tak mau menyerah. Ekonomi keluarganya terpukul karena pendapatan suaminya Duyono, penjual pentol, turun drastis. Dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit, Rosini tergerak ikut membantu mencari pendapatan tambahan. Ia mulai antusias mengikuti pelatihan keterampilan membuat keset yang digagas oleh PT Indonesia Power berkolaborasi dengan Dinas Sosial Banjar Negara. Sebelum pandemi pendapatan bagaimana? Pelatihan dilakukan selama 10 hari lamanya. Beberapa hasil karyanya di pelatihan juga sudah laku terjual. Untuk harga satu keset biasa dipatok 10 ribu rupiah, sedangkan keset berbulu dipatok seharga 15 ribu rupiah. Hal ini menjadikannya optimis untuk memproduksi keset di rumah selepas pelatihan. General Manager PT Indonesia Power PGU Merica Selamat Suwardi menjelaskan, kegiatan merupakan bentuk kepedulian perusahaannya untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Tadi sudah saya sampaikan saat menutup acara ini bahwa Indonesia Power bagian daripada pemerintah dan mendapat amanah untuk salah satunya adalah menutupan ekonomi. Sehingga kita diberikan amanah dari negara berupa anggaran CSR. CSR kami ini adalah seperti tadi juga saya sampaikan, itu huruf C, care ya, community assistance relations and empowerment. Nah dari tiga itu yang menjadi unggulan kami tentu yang ketiga yaitu empowerment, sehingga bantuan yang kita berikan itu bukan habis dikonsumsi, tetapi akan menemukan produktivitas-produktivitas. Jadi kalau tadi ditanya tujuannya untuk apa, bukan untuk dan hal yang lain, tetapi dalam rangka mendukung agar tumbuh perekonomian yang lebih baik, khususnya teman-teman yang saat ini. Bekerja sama dengan Dina Sosial Lebanjar Negara, pihaknya mendapat data warga penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk difabel. Dengan demikian, peserta bisa mempraktikan keterampilannya dan bisa meningkatkan kemandirian untuk mendongkrak ekonomi keluarga di tengah pandemi. Dari Banjar Negara, Inung Terian, Satelit TV, Mewartakan.